Menambahkan, Satgas KES TNI telah melaksanakan tugas dengan optimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Panglima TNI, Satgas KES TNI telah memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada masyarakat di 224 kampung yang ada di Kabupaten Asmat. Terkait dengan kendala utama yang dihadapi tim Satgas Kesehatan, yakni transportasi dan komunikasi, Panglima TNI akan menyiapkan transportasi dan alat komunikasi long range bertenaga surya agar dapat memantau tim kesehatan. Tim Satgas TNI akan melaksanakan tugas selama 275 hari. Jadi Satgas TNI sudah melaksanakan tugas dengan baik, diantaranya adalah sudah bisa mengobati 600 palita termasuk anak-anak. Yang terkena KLB campak, semuanya sudah selesai karena DRSUD, rumah sakit-rumah sakit semuanya sudah hampir tidak ada pasien. Kemudian yang kedua adalah Satgas bersama dengan pemerintah daerah juga sudah melaksanakan vaksinisasi. Vaksinasi terhadap 13.336 orang, semuanya tersebar di 224.